Hasilnya lembut bersarang, kue cucur ini kita masak pakai takeran gelas Rasanya mantul dijamin lagi, ini kita pakai 550 ml air kelapa Setara dengan 2-3 per 4 gelas air kelapa, ini masak sampai hangat aja Kemudian kita siapkan 1,5 gelas gula pasir, 1,5 gelas tepung beras, kemudian 3 gelas tepung terigu Jadi perbandingannya itu 1 banding 1 banding 2 Oke lanjut, ini kita kasih juga vanili dengan garam secukupnya Lanjut kita masukkan air yang udah kita masak tadi, sedikit demi sedikit Kalau misalnya nggak ada air kelapa, bisa diganti dengan air biasa Cuma hasilnya memang paling enak pakai air kelapa ya Lanjut ini aku kasih pewarna hijau secukupnya, kita aduk-aduk juga sampai warnanya pas Oh iya ini kita aduk, kita run 10-15 menit, atau kalau mau lebih cepat bisa pakai mixer Kita masak pakai kuali cekung, kasih minyak secukupnya aja, jangan terlalu banyak juga jangan terlalu dikit Kemudian kita tuangkan deh secukupnya, aku pakai 1 centong sayur Ini masaknya nggak perlu dibalik, cukup disiram-siram kayak gitu tadi aja Dan udah siap disajikan Kue cucur air kelapa ini hasil sempurna banget, kelihatan Dia ada pudel bagian tengahnya, ini berarti dia itu benar-benar jadi ya Terus bagian pinggirnya beringgit kayak gitu Kalau kami bilangnya beringgit, nggak tau ya, masinnya siapa ya Nah ini kita coba lihat bagian pinggirnya, kelihatan bersarang sempurna kan Ntar ini agak kurang fokus kameranya Tuh kelihatan bersarang sempurna, mantep banget Ini kemarin aku masak, lemburnya tahan sampai 2 hari Tapi memang harus diakui ya, kalau memang di hari kedua itu meski dia lembut tetap enakan di hari pertama yang dia baru mateng itu loh Masya Allah ini pokoknya enak banget, aku rekomendasiin kalian buat rekuk di rumah Makasih banyak sudah mampir, murah rezeki, sehat selalu Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih